selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk katanya biar ada apa ya penjaga ya ada penjaga itu sebulan sekali kalau gak salah waktu malam cuma terlihat atau apa gitu terus pas suruh juga kayak gitu selalu gotri? enggak jantung ayam ganti-ganti gitu oh saya kira cuma sekali aja enggak itu sering turun tepukin dulu terus sampai saya tuh pernah mikir gini ah ini gimana ya saya tuh udah tau kalau kayak gitu tuh masuknya siri dosalah pengen bisa keluar dari kayak gitu tapi gak mungkin kalau saya ngomong terus bubar tuh gak mungkin pasti yang ada bentrok antara bapak dengan anak akhirnya cuma berdoa aja alhamdulillah lama-lama itu orangnya udah pada males gitu oh ini ternyata jawaban lo kayak gini orangnya pada gak mau datang kan bukan cuma saya itu banyak gitu orangnya pada males gak pada datang terus jadi bapak saya tuh bilang wah udah males lah orangnya udah pada gak datang udah gak ada acara kegini lagi saya alhamdulillah bapak itu ngembatin orang? iya sama ngajarin kesaktian gitu juga? iya oh gitu ini istri? iya sudah berapa tahun menikah? baru tahun lalu walhamdulillah masih pengantin baru ya iya semoga bahagia nah setelah minum setelah menelan gotri terus jantung ayam adakah perubahan yang dirasakan? yang jelas tuh ibadah tuh males ibadah jadi males apalagi mimpi buruk? mimpi buruk mimpi buruk gampang emosi gampang emosi sama orang gak takut? ya pokoknya gampang emosi aja gitu gampang emosi aja apa lagi? ya pokoknya berbau masyad rajin masyad ya ya gak rajin cuma oh gak rajin kayak sholat tuh jadi bolong-bolong sholat bolong-bolong ya terganggu ibadahnya ya sebentar ya itu sampai tahun tahun 2017 dari tahun 2014 3 tahunan itu tuh ya yang ngerasa ibadah berat males mimpi buruk mudah emosi setelah itu kegiatan berhenti yang dilakukan bapak bapak sekarang bapaknya masih ada masih aktif jadi paranormal bapak tuh lebih ke apa ke pengobatan atau pengobatan masih tinggal serumah di rumah orang tua ada itukah kayak pusaka-pusaka guni agemannya apa bapak islam agemannya apa keris apa bantu enggak tahu ya punya kamar khusus enggak cuma kamar biasa kamar biasa aja oh saya juga ingat dulu waktu masih kecil lu SD kalau gak salah tuh pernah ya ada yang namanya kayak bulu berindu itu kan dimasukin ke air terus suruh minum airnya nah itu gak tahu pengisinya buat apa tapi sampai sekarang itu masih ingat kayak gitu tuh itu buat ini biasanya pengasihan supaya orang tertarik sama kita emasnya punya kemampuan supernatural alhamdulillah enggak ngeliat-ngeliat jin merasakan enggak ya enggak berarti normal aja ya iya jadi setelah tahun 2017 itu ritual-ritual udah enggak dikerjakan ibadahnya membaik alhamdulillah oh saya tuh apa malah malah waktu pas masih ngelakuin kayak gitu tuh saya kepikiran wah ini kalau gak berhenti nih dosanya ngerti nih saya mikirnya gitu terus ya malah justru disitu mulai dari situ tuh ibadahnya mulai ditingkatin alhamdulillah kejawab doanya dengan cara ternyata kayak gitu orang-orangnya pada males akhirnya gak ada acara kayak gitu oh oh beda ya kalau yang ini tempat lain tapi misalnya mau ngisi ilmu kebal itu ya sekali itu aja telan gotri kan maksudnya di gotrinya tuh udah diisi mbak diisi kodam kodam tuh jin maksudnya kan jin tuh enggak enggak bisa dengan muda misalnya gini saya guru nih saya guru ini murid saya saya punya jin nih ada berapa ekor jin saya nih buat kodam ilmu kebal nah si emas ini datang dokter indah saya mau belajar ilmu kebal berarti saya harus ngasih kodam ini si jin ini ke dia gitu jinnya mau dimasukkan ke badannya gimana caranya kalau orang normal itu dia kan gak ada jalannya masuk jin itu apalagi muslim orang yang sholat gitu itu kan badannya ketutup nah supaya jin ini bisa masuk ke badannya dia harus ada perantaranya nah itu misalnya nelan gotri misalnya tirakat puasa 41 hari nah kalau kayak puasa tuh ya dalam 41 hari itu tuh sebenarnya itulah proses kita membuatkan sebuah sarang di badan kita 41 hari puasa tuh kan gak hanya puasa ada mantra nya ada wirid-wiridnya nah itu tuh nah kalau yang menelan gotri itu kan instan ditelan langsung masuk sama kayak orang masang susuk itu kan instan pasang susuk udah langsung masuk jinnya di susuknya itu di tempat susuknya gitu atau minum air tuh air dibaca mantra suruh minum ada juga itu jalan masuknya ilmu kata mereka padahal itu jalan masuknya poro jin itu jalan masuknya nah kalau jinnya sudah di badan dia kan biasanya sih jin kafir itu jin kafir atau jin fasik nah mereka itu akan terganggu akan terancam eksistensinya di badan kalau orang itu ibadah makanya kalau dia sudah di badan pasti yang pertama diganggu itu ibadah wah sholat tuh malesnya minta ampun tapi kalau udah berhasil berdiri sholat dibikinnya tidak khusyuk sholat tuh kayak gitu ya tunggang-tunggang pengen cepat gitu kan atau kalau sholat tuh tidak khusyuk ingat-ingat ini lupa rokaat lah ada pasien tuh sampai lupa dia udah baca al-fatihah atau belum itu kan luar biasa kalau lupa rokaat tuh oke lah itu umum masih ini lupa udah baca al-fatihah atau belum itu kan kebangetan berarti kemana pikirannya tuh merawang kan baru kita berdiri dari sujud itu kan langsung baca al-fatihah kan dia tuh lupa dia udah baca apa belum padahal dia baru naik coba saking pikirannya itu dibawa kemana-mana sama jinnya sama kodamnya itu nah itulah efek buruknya kalau yang akhir-akhir ini saya rasakan juga gitu terkhususnya bulan januari kemarin tuh mimpi buruk yang sepensal kayak air mimpinya air ketinggian hewan buas terus ketemuran yang sudah meninggal wih complete iya sholat pun gak khusyuk selanda usho ini kodam ya gitu sering pun sampai sekarang ini sekarangnya apa yang dirasakan deg-degan iya sudah pernah coba dibersihkan maksudnya dirukyah sama sekali belum wah ini perdana nih harusnya saya kasih adiah nih saya mikirnya tuh wah kalau dokter injak sarup ke semarang iya itu langsung ikut lah alhamdulillah beberapa waktu kemudian ada itu notif tuh dokter injak ke semarang nih berke doa-doa ini ya saya tuh sebenarnya jujur aja ya dari dulu tuh saya tuh males kesini ngadain grup karena gini ke semarang itu relatif lebih sulit dibandingkan kalau ke jakarta kalau ke semarang nih terbangnya dua kali mbak terbangnya dua kali perginya dua kali pulangnya juga dua kali pulangnya tuh semarang jakarta jakarta pontiana kalau kayak jakarta tuh kan langsung aja gitu terbang satu jam 10 menit naik grab sampai hotel udah langsung hari itu juga langsung bisa rukiah bisa jalan kan jadi gak terlalu panjang ya sebenarnya ini sih itu relatif aja kan bukan kayak kita jaman dulu atau misalnya naik kapal gitu kan ya cuman dua kali terbang aja gitu nah saya itu kan dulu itu terbatas waktunya terbatas kalau sekarang kan udah ini diatur lah kapan saya jadi dokter kapan saya jadi perukiah gitu kan terus di instagram terus di instagram tuh ada follower yang suka ini apa dia tuh nanya entar-entar nanya dok kapan ke semarang dok buatlah ke semarang dok gitu terus akhirnya saya tuh yaudahlah iya kan aja bismillah kan eh ternyata banyak yang ini yang daftar kemarin tuh gak sampai seminggu saya bikin flyer pada daftar semua udah habis yang semarang itu yang semarang terus ini terus yang kedua tempatnya kalau di Jakarta saya kan biasa di di hotel yang sama tuh dari dulu sampai sekarang karena disitu itu sejarahnya dulu pernah saya pernah diundang pemilik hotel itu untuk merukih keluarga mereka nah setelah itu ada omongan gini dokter indra nanti kalau mau ngadakan rukiah di Jakarta sini aja katanya dia kan sudah diizinkan nah kalau di tempat lain tuh kan saya gak punya yang kayak gitu kayak di semarang nih nah alhamdulillah nih saya dapet ini hotel ini ini bagus coba lihat tempatnya luas kan sesuai sih harganya ya yang ideal tuh kayak gini kamarnya luasnya 40 meter persegi nih kalau misalnya pasiennya ada dua kan pasien satu pasien dua kalau ini kan privat kan kalau pasien satu pasien dua tuh disini bisa satu misalnya pasien satu disini dia dengan pendampingnya saya disitu satunya disitu tuh kan kan tempatnya luas dan ini hotelnya kan besar nih kalau pasien disini merawung ketawa-ketawa muntah-muntah insya Allah enggak inilah enggak ke enggak ribut sampai keluar kan mungkin orang enggak ini dulu saya pernah ke hotel lain tuh pernah di komplain soalnya pernah di komplain dulu pernah sekali saya di Jakarta hotel yang tempat biasa saya Rukia itu penuh saya sewa hotel lain di komplain sama pihak hotel maklumlah di kamar saya tuh mbak ada orang ada yang muntah-muntah suaranya kan orang keganggu jadinya kan ini kamar ada apa sih kok banyak suara aneh-aneh gitu kan ini Alhamdulillah nih hotelnya besar tinggi nih kita nih di lantai 12 nih insya Allah enggak ganggu orang lah nah itu Alhamdulillah jadi insya Allah nanti bulan Maret insya Allah saya disini lagi ininya tempatnya ini bagus lah bulan Maret kan nanti ada lagi petangan bulan insya Allah oke baiklah itu intermezzo nya mari kita mulai Rukia nya tolong siapkan kantongnya di depan oh iya kalau mbaknya sendiri ada keluhan juga waktu datang ke kamar ini apa yang dirasakan masnya ada yang dirasakan sesuatu iya deg-degan aja deg-degan aja terus kalau misalnya sayangnya ada pernah seperti itu terus ngaruh gak sih ke istri yang belum hamil iya biasanya iya apalagi kan dulu kan ini kan istri pernah jatuh terus kan di bahasanya dibijet ke bapak gak tau mungkin dijadikan kayak masukin nafah mantra soalnya saya khawatir ya kalau belum ngebatin orang tuh bahasanya ngebatin orang tuh pakai kayak gitu mantra-mantra gitu lah iya mungkin aja kebanyakan pasien yang punya kodam ilmu gitu setelah itu gangguannya tuh istrinya susah hamil takutnya kan ada yang ganggu padahal secara medis normal semua istrinya normal suaminya normal memang kayak gitu ayo kita mulai bismillah a'udhu billahi minas shaitanir rajin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala ali imrahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barik ta'ala imrahim wa ala ali imrahim innaka hamidu majid Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shfi wa anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shfi wa anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shafi wa anta shifa'a illa shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama apabila masih ada khudam khudam jinn khudam khudam ilmu kesaktian yang ada di badan ini yang masuk lewat tirakat yang masuk lewat amalan hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian tidak usah lagi mengikuti orang ini atau tinggal di badan orang ini dan tidak usah turun ke anak cucunya nanti silakan pergi kembali ke tempat asal kamu keluar dari badan ini lewat muntah atau sendawah a'udzubillahiminasyaitanirrajim wa maja'alna li basyari min qablikal khulda'a fa'immittafahumul khalidun kullu nafsin zaiqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduwum fattakhiduhu aduwa innama yaduuhizbahu liyakunu min ashabis sa'ir baraatum min Allahi wa rasulihi ilaladhi na'ahattum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin wa maja'alna li basharim min kablikal khulda'a fa'immittafahumul khalidun kullu nafsin zaiqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduwum fattakhiduhu aduwa innama yaduuhizbahu liyakunu min ashabis sa'ir barakatum minallahi wa rasulihi lalladhi na'ahattum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin wa maja'alna li basharim min kablikal khulda'a fa'immittafahumul khalidun kullu nafsin zaiqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduwum fattakhiduhu aduwa innama yadu'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir barakatum minallahi wa rasulihi lalladhi na'ahattum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin keluar dari badan ini keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar yang tertahan di leher yang tertahan di leher yang tertahan di dada keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda fa'immittafahumul khalidun kullu nafsin zaiqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa anahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduum fatakhiduhu aduwa innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir baraatum minallahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la huwa bidhali kawmi retwa'ana awalul muslimin keluar lewat mulut keluar kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian silakan pergi dari badan-badan ini keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa wa ma ja'alna li basharim min kablikal khulda fa immitta fahumul khalidun kullu nafsin zaiqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilaina turja'un wa anahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa inna shaytana lakum aduum fa attakhiduhu aduwa innama yaduuhizbahu liyakunu min ashabi sa'ir baraatum minallahi wa rasulihi lalladhin aahatum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la huwa bidhali kaum mirtuwa'ana awalul muslimin keluar yang sudah terlepas dari ikatan keluar yang ada di perut yang ada di lambung yang ada di dada naik ke mulut lalu keluar naik ke mulut lalu keluar keluar lewat muntah atau sendawa keluar dari badan-badan ini keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda fa immitta fahumul khalidun kullu nafsin zaiqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa ma ja'alna wa anna hu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yaduun hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir bara'atum min allahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhali kaumirtu wa anawalul muslimin apa yang dirasakan? sempat pengen muntah tapi gak jadi sampai udah keluar dari mata tadi tapi gak mau muntah terus disini tuh kayak agak hangat gitu hangat? berat kepalanya? enggak mbaknya? oke sekarang coba letakkan tangan kanan di perutnya letakkan tangan kanan di perutnya agak ditekan terus dorong pelan-pelan dorong ke dada ke leher terus ke mulut niatkan supaya dia keluar lewat mulut keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa wa ma ja'alna li basharin min kablikal khulda'a fa'immittafahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalim minal jinnifazaduhum rahaka inna shaytana lakum aduwum fattakhiduhu aduwa innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir baraatum min Allahi wa rasulihi lalladhin aahattum minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika wa mirtuwa'na awalul muslimin bismillah keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa luar lewat muntah atau sendawa luar dari badan ini dengan izin Allah keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa bismillah keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa bismillah apa yang lewat lewat lillahi rabbil alamin bismillah apa yang tegas kan kayak tertahan gitu mau sendal atau mutah tuh kayak tertahan gitu semuanya keluar keluar lewat mulut semua khadam khadam keluar ya keluar sasubahanalladhi biadihi ma laku tukulli syai'i wa ilaihi turja'un keluar lewat mulut keluar yang ada di perut yang bersarang di perut yang bersarang di lambung yang bersarang di lambung keluar yang bersarang di tulang ekor bismillah yang bersarang di tulang ekor keluar keluar lewat mulut keluar lewat mulut keluar yang tertahan di leher keluar yang tertahan di leher Keluar semuanya Yang bersarang di dada Yang bersarang di dada keluar 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 Yang masuk lewat Amalan Lewat tirakat Keluar lewat mulut Keluar Dari badan ini dengan izin Allah Keluar Keluar ilmu kesaktian Penjagaan badan Yang selama ini Bersarang di kepala Yang bersarang di dada Yang bersarang di lambung Keluar lewat mulut Keluar tinggalkan badan ini Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadtu Minal musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadtu minal musyrikin Keluar lewat mulut Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadtu minal musyrikin Keluar semuanya Keluar khadam khadam ilmu kesaktian Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadtu minal musyrikin Keluar yang tersangkut di leher Keluar yang tertahan di leher Fas subhanal ladzi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Muntah juga ambaknya Palaknya berat tak? Indah Pundaknya? Masih mual? Indah Masih mual mas ya? Bismillah Ya keluar Semuanya keluar Tinggalkan badan ini Fas subhanal ladzi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ya keluar Semuanya keluar Semuanya keluar Kepalanya berat Ayo Bismillah Keluar yang ada di kepala Awa lam ya ra lazina kafaru anna al-samawati wal arda Kanata radqan Fafataknahumma 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 Keluar Laini kepala Waja'alna minal mai kulla syai'in hayina Fala yuminun Keluar Apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan leluhur Dengan kakek, nenek, dengan orang tua yang sekarang turun mengikuti, mendampingi hari ini Dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian Kalau kamu ada di badan ini silakan pergi, silakan keluar Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sundawah Bismillah Keluar, keluar, tinggalkan badan ini Barat min Allahi wa rasulihi laladina ahad minal musyrikin Barat min Allahi wa rasulihi laladina ahad minal musyrikin Alhamdulillah Ringan Masih ada rasa berat Tapi masih Oh udah ringan ya Masih panas belakangnya Enggak Masih mual Apa? Sesek Sesek disini Oh oke, gini Dorong ke mulut Keluar yang ada di lambung Mbak bisa bantu saya? Dorong belakangnya mbak Diusap Dorong ke tengkuk Keluar yang masih ada di lambung Yang sudah terlepas dari ikatan Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sundawah Keluar yang masuk lewat amalan Yang masuk lewat perantara gotri Jantung ayam Dan yang lainnya Keluar lewat mulut Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Tolong tepukkan pinggangnya mbak Ya, keluar Keluar lewat mulut Naik ke mulut Naik ke mulut Keluar lewat mulut Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Ya, keluar dorong Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah Ok Kasih minum Kasih minum Uit Pakat iyor Alhamdulillah Ok Hai ringan rasanya Alhamdulillah Hai pandangan jadi lebih terang ya kan Alhamdulillah Hai biasanya tuh kayak senduh gitu kayak sore gitu kan sore gitu kalau dia udah keluar dari mbaknya juga ngerasa Hai cuma tegak remeng-remeng gitu rasanya udah keluar tuh segar pandangan tu terang rasanya Alhamdulillah ayo kita cek lagi falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakau wakharra Musa Sa'ika falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakau wakharra Musa Sa'ika falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakau wakharra Musa Sa'ika apa yang dia rasakan keadaan yang tertahan nah dorong sini airnya mbak sini sini dua-duanya boleh silahkan ayo dorong dari perut dorong ke mulut dorong bantuk belakangnya mbak war lewat mulut war lewat mulut dengan izin Allah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Falamma Al-Qawqala Musa maji'tum bihi sihru innadlaha sayubetiluh innadlaha sayubetiluh innadlaha sayubetiluh innadlaha sayubetiluh innadlaha sayubetiluh innadlaha sayubetiluh innadlaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqu allahu lhaqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun wa dhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahum allahu min hayis lam yahtasibuh wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'aidil mu'minin minum niatkan untuk menghancurkan sarang yang di perut bismillah dengan izin Allah fasubahana alladhi bi'adihi malakutu kulli shi'i wa ilaihi turja'oon fasubahana alladhi bi'adihi malakutu kulli shi'i wa ilaihi turja'oon keluar yang sudah terlepas dari ikatan yang bersarang di perut keluar lewat mulut fasubahana alladhi bi'adihi malakutu kulli shi'i wa ilaihi turja'oon keluar lewat mulut keluar yang ada di perut bismillah Allah wa'ala 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 keluar fasubahana alladhi bi'adihi malakutu kulli shi'i wa'ala 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 keluar semua yang ada di perut keluar yang ada di perut yang bersarang di perut yang bersarang di perut bismillah keluar keluar yang ada di dada yang bersarang di dada keluar naik ke mulut naik ke mulut keluar keluar mulut keluar mulut alhamdulillah besar kayaknya yang terakhir ada kayak balon udara gumpalan berapa yang tadi terakhir ya besar ya besar kan besar kan nah udah keluar juga udah keluar itu pelong rasanya lebih pelong lagi kan dari yang tadi kan alhamdulillah udah hilang sekarang sekarang udah hilang lah enggak sakti lagi dani gimana alhamdulillah alhamdulillah udah enggak sakti lagi jadi orang biasa enggak sakti juga ya cuman jadi penyakit jadinya iya ganggu aja saya ada pasien tuh orang orang Sumatera Barat dia merantau ke Pontianak sebelum merantau kata kakeknya tuh dia diisi dikasih bekal dikasih bekal dikasih kodam gitu diisi katanya nah setelah itu dia bilang saya enggak takut dengan orang dok katanya mau badannya besar mau kecil mau pejabat mau orang biasa saya enggak takut pandangan saya mereka tuh kecil dia bilang kecil gitu jadi saya enggak takut tapi dia tuh cuman bikin gitu aja misalnya maksudnya kalau dia kelahi dia enggak jagoan dia cuman berani aja gitu tuh kan tanggung kan cuman kayak gitu kalau dia nantang orang misalnya dia nantang preman kok premannya nyerang ya dia enggak bisa apa-apa juga cuman dibikin berani aja sama kodamnya nanggung amat kan tempat enggak sakti sekalian apa yang dirasakan sekarang cuma masih pengen sendawa aja sih coba belakangnya di tepung mbak apabila masih ada yang sudah terlepas dari ikatan silakan keluar keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendara dorong bismillah dorong ya keluar alhamdulillah habis ini badannya capek biasanya pulang ke rumah sekarang lemes ya lemes kan nah nanti pulang ke rumah biasanya ya badan itu capek tapi besok habis tidur besok paginya itu segar biasanya gitu biasanya pasien itu habis diruk ya alhamdulillah misalnya ini kan bapaknya ya misalnya ada jin nasab nih terus ini kan diputus sama suami saya itu diputus sama suami saya aja apa sama keluarga walau alam yang jelas sama suami yang dirukihkan suami yang jelas itu insyaallah kalau apakah dia terputus juga dengan lain walau alam semoga aja begitu karena kita gak tahu mbak kalau jin nasabnya itu berapa kan berapa biasanya kan satu itu ke satu orang dia kecuali jinnya banyak jinnya misalnya kodamnya itu punya anak buah misalnya si kodam jinnya itu misalnya panglima atau raja dia kan punya anak buah lagi itu mungkin anak buahnya ya nyari lagi gitu walau alam ya mungkin 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 gak persis seperti itu walau alam alhamdulillah ya ini diantara sebab orang ada jin di badannya adalah karena pernah belajar ilmu kesaktian ilmu kebatinan kesaktian kejadugan atau diisi ilmu dia gak belajar gak kepada pokan gak berguru cuman diisi itu ada banyak di internet banyak kalau mau sakti zaman sekarang mudah gak perlu bertapa ke gunung sumbing ke gua ke tapa di pinggir sungai gak perlu tinggal bayar mahal di internet itu ada mau tingkat apa tingkat guru tingkat maha guru tingkat master itu beda-beda maharnya berarti jinnya itu beda-beda juga kalau yang setingkat guru itu mungkin jin jin yang ya cukup kuat lah tapi masih bawa kalau yang tingkat maha guru itu diatasnya lagi tingkat master diatasnya lagi jin itu kan itu bertingkat-tingkat kuat-kekuatannya itu beda-beda itu maharnya beda-beda guru tingkat guru mungkin maharnya 3 juta maha guru 5 juta tingkat master 10 juta mungkin saya pernah ada pasien itu dari Palembang dia belajar lewat internet dibayar bayar mahar terus sama gurunya yang di apa di internet itu di Jawa gurunya dikirimkan ini mantra suruh ngapalkan sendiri terus ada yang udah di mantra itu suruh ditelan sakti ya bukan sakti bukan sakti malah ada gangguan kayak tadi tuh jadi mimpi buruk jadi emosi jadi males ibadah sakti enggak penyakit iya kalau mimpi buruk sering buangan bahkan satu minggu bisa lima kali iya sering banget tuh lima kali seminggu bahkan misal sore ketiduran juga mimpi buruk juga iya enggak heran kalau jennya ada di badan kayak gitu terus mau sholat rasanya berlewat banget iya kadang sholat wajib ya ke dia kadang kayak ah semasi ntar aja ntar aja jadi melor-melor lagi bersolat tapi melor-melor dan pas sholat juga pikirannya enggak itu enggak di tempat kemana-mana kemana-mana enggak khusyuk Alhamdulillah semoga setelah ini tidak ada gangguan lagi benar-benar sudah bersih badannya ya insya Allah semoga Allah mudahkan istiqamah dalam ibadah dan semoga Allah mudahkan segera dapat keturunan ya dengan ten baru ini Alhamdulillah oke cukup Alhamdulillah